Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tes kendali mutu tingkat SDMI kelas 3 untuk muatan pelajaran bahasa Jawa semester 1 ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Kegiatan iki diarani kunjung perpustakaan. Soko kelas Iji nganti kelas 6, ono jadwale dewe-dwe. Perpustakaan kui papan kanggu moco buku. Soko buku pelajaran, buku cerita, nganti ensiklopedia, ono ingkono. Dati murid kudu sergeb moco kanggu nambah ngilmu. Naliko jadwal kunjung perpustakaan, poro siswo bisa moco buku ing perpustakaan. Menawa wis rampung buku ditoto ono rak buku. Bisa ugo disilih digawa mulih. Nah, saiki nomor siji. Irah-irahan wacan ka sebut yaiku titik-titik. Irah-irahan iku podokaro judul. Dati sing ditakok ke, ning nomor siji iki. Opo judul sekawasan si mau di wacan. Yaitu melebu perpustakaan. Dati jawabannya sing paling bener. Yaitu biya melebu perpustakaan. Lanjut nomor loro. Bocah-bocah kelas siji tekan. Kelas 6 bisa melebu perpustakaan. Perpustakaan manut titik-titik. A. Siswani. B. Jadwali. C. Guruni. Nah, berdasarkan wacan mau. Bocah-bocah kelas siji tekan kelas 6. Di somlebu perpustakaan manut. Jadwali. Jawabannya C. D. Lanjut nomor telu. Rampung anggone moco buku perpustakaan. Buku kudu titik-titik. A. Ditoto. B. Disilih. C. Dikowo. Nah, kudu ditoto. Jawabannya C. A. Lanjut nomor papat. Gatik no gambar iki. Nah, iki ono gambar. Bocah-bocah si lagi podo apa. Kegiatan sekolah K sebut di arani titik-titik. A. Baris. B. Senam. C. Upacara. Jawaban yang paling tepat yaitu. Se. Nampe ya. Lanjut nomor lima. Ukoro pitakon dipungkasih ganti tondo titik-titik. Ukoro pitakon iku podo karo kalimat tanya. Dipungkasih. Diakhiri. Jadi, bahasa indonesianya itu kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik-titik. A. Perintah. B. Tanya. C. Titik. Jawabannya mesti C. B ya. Tanda tanya. Lanjut nomor enam. Ono pacelaton antara tono lansiwi tono. Titik-titik naliko arp mangkat sekolah. Jawabannya siwi. Naliko arp mangkat sekolah. Aku kudu pamit marang bapak dan ibu. Tembung pitakon sing terp. Kanggung isi ukoro pitakon ya iku titik-titik. Nah, kata tanya tembung pitakon iku podo karo. Kata tanya sing terp, sing pas. Yang tepat untuk melengkapi kalimat yang diucapkan si tono. Titik-titik naliko arp mangkat sekolah. Apa kuih? A. Opo. B. Kapan. C. Kepriye. Jawaban sing paling tepat. Ya iku kepriye. Kepriye naliko arp mangkat sekolah. Jawabannya naliko arp mangkat sekolah. Aku kudu pamit marang bapak dan ibu. Jawabannya C. Lanjut nomor. Pitu. Anak mentok jenengi. Titik-titik. A. P. Y. B. Mari. C. Min. D. Jawabannya ya iku C. Min. D. Lanjut nomor. Walu. Wangsulono pitakon iki manut pituduwe. Kegiatan sekolah sing ditindake bebarengan sabentino senen. Jelas ya. Upacara bendera. Lanjut nomor songo. Nomor songo. Tembang pucung. Bapak pucung bisa ngereng bisa mbengung. Ngambah Jumantoro. Koyo manuk rojo wali. Wira wiri ngowo barang lan manungso. Nomor songo. Guru wilangan larik pungkasan. Ono titik-titik. Guru wilangan iku. Dalam bahasa Indonesia. Namanya suku kata. Jadi jumlah suku kata. Larik pungkasan. Pada baris terakhir. Berarti. Yang ini ya. Wira wiri ngowo barang lan manungso. Nah guru wilangan ini. Ono piro. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, 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 rolas. Di eling-eling. Tembang pucung. Guru wilangan terakhir. Ono rolas. Jawabannya sih. C. Lanjut nomor sepuluh. Bedek aneh tembang pucung kasebut. Ya iku titik-titik. Nah. Petunjuk keo nopo. Koyo manuk rojo wali. Berarti mabur. Nah. Sik mabur sih nanti. Apa? A. Pit on tel. B. Becak montor. Utawa C. Montor mabur. Ya iku jawaban sing paling tepat. Montor mabur. C. Nomor sepuluh. Gatik no gambar iki. Iki gambar nanas ya. Cangkriman kangtrep kanggu gambar ya iku titik-titik. A. Pit ik walik sobo mejo. Sula. B. Pit ik walik sobo kebon. Ya iku nanas. Jawabannya sing B. Lanjut nomor rolas. Gatik no tabel iki. Isin tabel ya iku ono cangkriman lanbedean ya. Nah. Opo sing dikarep agi. Cangkriman lanbedean kangtrep ya iku nomor titik-titik. Jadi nomor dua belas ini kita diminta menjodohkan. Cangkriman dengan bedean yang benar ya. Nomor siji dalang picak kadal walang sapi cecak. Bener ya. Kita centang. Nomor loro. Diketok malah duur. Ya iku bedeane katok dowo. Iki ugo bener. Nomor telu. Yan melebu malah metu. Benek jawabannya bedean. Iki juga bener ya. Nomor papat. Segosa kepel dirubung tinggi. Iki kudune jawabannya. Salak kudusulak ya. Kita centang. Karena salah. Nomor limo. Pak bombo. Godong lumpu omba. Salah ya. Sangkriman dengan bedean kang terp. Iku nomor siji loro telu. Jawabannya sehing A. Lanjut nomor telulas. Cacaing gotro saben sapoto tiarani titik-titik. Yang tembang pocong. Iku kan sapoto. Iku dalam bahasa Indonesia satu bait ya. Cacaing gotro. Jumlah baris dalam satu bait. Jumlah lari saben sapoto. Jumlah baris dalam satu bait. Iku diarani disebutnya. A. Guru lagu. Guru lagu ya iku. Tibaneng suara. A. I. U. B. Guru gotro. Utawa C. Guru wilangan. Mau us dibahas. Yang guru wilangan ya iku. Jumlah suku kata setiap lari ya. Jadi jawaban sehing paling tepat nomor telulas ya iku sehing. B. Guru gotro. Lanjut nomor 14. Jogani wis disapu nanging isih katon reget. Reget kosok baleni. Kosok baleni iku artini lawan kata ya. Lawan kata dari kata reget. Reget iku bahasa indonesianya ya iku kotor. Apakah itu A. Anyar. Anyar ki baru. B. Resik. Bersih. C. Apik. Apik ki bagus ya. Nah reget kan kotor. Lawan kata nih. Resik. Jawabannya sehing B. Lanjut nomor 15. Bapak arep tindak Jakarta nunggu kendaraan ono terminal. Bapak numpak titik-titik. Yang nunggu kendaraan ono ing terminal. Berarti Bapak numpak. A. Bis. B. Prau. C. Sepur. Jawabannya ya iku sehing A. Ya iku bis. Lanjut soal nomor 16. Wang sulono pitakot iki manut pituduwe. Nomor 16. Ora mudun-mudun yang orang nggowo merica sakantong. Sang teriman kasebut beda aneh. Ya iku kates. Lanjut nomor pitulas. Ke wan kang klebu rojo koyo ya iku titik-titik. Rojo koyo iku ke wan sing biasa diternak oleh masyarakat. Contohnya sapi, wadus, kebolan, lioliyani. Lanjut nomor wolulas. Gadut kocokwi putrani werku doro karo titik-titik. A. Dewi arimbi B. Dewi naga gini C. Dewi urang ayu. Jawabannya ya iku Dewi arimbi A. Lanjut nomor songolas. Pandowo sing barep arane titik-titik. Kita ingat-ingat lagi bahwa pandowo ada lima. Punto dewo, warku doro, janoko, sadewo, lan, nakulo. Nah sing barep, barep iki ardi ni sing nomor siji, nomor satu, yang pertama. Arane ya iku Punto dewo. Jawabannya ya iku sing B. Lanjut nomor 20. Dua puluh, dua puluh, gatek no gambar iki. Gambar wayang iki arane. A. Bambang irawan. B. Wisang geni. C. Abimanyu. Jawabannya ya iku C. Abimanyu. Lanjut nomor selikur. Satrio ing pringgodani. Ya iku titik-titik. A. Gadut kocok. B. Antasena. C. Ontarjo. Jawabannya ya iku A. Gadut kocok. Lanjut nomor prolikur. Dua puluh dua. Mas Wisnu nuntun pit amargo bani bocor. Singkalebu tembung krio ya iku titik-titik. Opo iku tembung krio? Jadi tembung krio iku tembung utowo kata kerja dalam bahasa Indonesia ya. Waseso yang merupakan kata kerja pada kalimat Mas Wisnu nuntun pit amargo bani bocor. Singkalebu menunjukkan kegiatan yaitu A. Mas Wisnu seneng uang. B. Ban motor. Iku benda ya. Barang C. Nuntun. Singkalebu menunjukkan kegiatan yaitu C. Nuntun. Nah iku disebut diarani tembung krio. Lanjut nomor telulikur. Dua puluh tiga. Bahwangso titik-titik winih pari ing sawah. Tembung krio singkalebu yang ditanyakan kata kerja yang pas, yang tepat untuk melengkapi kalimat. Yaitu Mbahwangso titik-titik winih pari ing sawah. Winih itu dalam bahasa Indonesia adalah benih. Jadi Mbahwangso titik-titik benih padi di sawah. Nah kalau benih itu diapakan? A. Nandur. B. Panen. C. Matun. Nah berarti jawaban yang paling tepat nomor telulikur yaitu A ya. Nandur. Bahwangso. Nandur winih pari ing sawah. Lanjut nomor patlikur. Radian ontor jo'iku putrani. Warkudara utawa bimo. Nomor selawi 25. Gateng no gambar iki. Oh no bocah lagi opo iki. Nah ternyata bocahnya jenis wawan. Wawan lagi titik-titik latar. Wawan gowo sapu. Berarti wawan lagi nyapu. Demikian ya teman-teman pembahasan bahasa Jawa kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.